Ribuan kafilah yang akan berlomba dalam ajang MTK Jawa Timur ke-29 mulai berdatangan di Bakorwil Pamekasan, Madura. Mereka melakukan registrasi sebelum berkompetisi. Dalam MTK ini beberapa kabupaten memiliki target masing-masing mulai lima besar hingga juara umum. Ribuan kafilah dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur dengan menggunakan bis berdatangan di gedung Bakorwil Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Para kafilah ini melakukan registrasi sebelum berlomba dalam ajang Musabakotilawatil Quran atau MTK Tingkat Provinsi Jawa Timur ke-29. Salah satunya delegasi dari Kabupaten Sumenap yang mengirimkan 50 orang kafilah. Di antaranya 41 orang sebagai peserta, 5 orang pembina, dan 3 orang lainnya pendamping. Dengan persiapan yang dilakukan selama ini dalam MTK ke-29 ini, Kabupaten Sumenap hanya menargetkan bisa masuk kelima besar. Tentunya kalau kita belajar dari tahun 2019, Sumenap masih menempati posisi ke-15 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Maka pada tahun ini minimal masuk di 10 besar. Alhamdulillah kalau bisa masuk di 5 besar. Untuk persiapan sendiri yang dilakukan pada kafilah selama ini? Kalau persiapan selama ini selain tiklat yang dilakukan oleh Pemkap, Jadi selama ini masing-masing peserta ini sudah dibina di masing-masing pembina. Rombongan kafilah lainnya berasal dari Kabupaten Nganjuk. 45 peserta juga datang menggunakan bis. Dalam ajang MTK ke-29 ini Kabupaten Nganjuk cukup percaya diri karena menargetkan bisa menjadi juara umum dengan berbagai persiapan yang mereka lakukan. 33 peserta, kemudian pembina ofisil, pendamping, banyak 45 peserta semuanya. Ada target yang ditargetkan oleh Kabupaten Nganjuk ini? Harapan kami Nganjuk nanti minimal menjadi juara umum. Ajang MTK Jawa Timur ke-29 yang ditempatkan di Kabupaten Pemekasan ini akan diikuti oleh kafilah dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Pembukaan akan dilaksanakan pada Rabu malam di alaman kantor Bakorwil, Pemekasan.